Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku ingin berbagi tutorial yang sangat sederhana banget Pastinya kalian sudah banyak yang tau ya caranya Tapi gak apa-apa barangkali ada yang belum tau Di video kali ini akan saya share cara membelah ikan untuk dijadikan ikan asin atau ikan bakar ya Caranya mudah dan gampang banget Mau tau tutorialnya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe Jangan lupa dibantu subscribe dulu ya Dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video Terima kasih Jadi ikan yang mau dibuat ikan asin atau ikan bakar Cara membersihkan atau memotongnya beda ya Untuk ikan asin kalau tidak dibelah saat dijemur bakal lama keringnya Dan saat digoreng biasanya susah garing karena dagingnya tebal jadi kurang kriuk ya Sedangkan ikan bakar juga sama Kalau tidak dibelah bumbu kurang meresap dan bakal lama juga masaknya Untuk tekstur kurang cantik karena sudah umum ya Namanya dibakar pasti dibelah lebar gitu hasilnya Nah seperti ini hasilnya ya Oke langsung aja kita mulai Belah bagian punggung ikan Kita iris dari bawah bagian punggung atau belakang begini ya Langsung iris pelan-pelan Pastikan pisau yang digunakan pisau tajam ya Supaya ikannya tidak hancur Jika sudah diiris seperti tadi pas bagian kepala agak kita tekan karena emang keras Oke lakukan dengan cara yang sama seperti tadi hingga semua ikannya selesai dibersihkan ya Bagi yang sudah terbiasa membersihkan ikan seperti ini sangat cepat dan mudah ya Untuk ikan yang bersisik kita buang terlebih dahulu sisiknya Supaya saat diberi garam atau bumbu meresap dengan baik Baru selanjutnya dibelah dengan cara seperti tadi Nah selanjutnya saya akan belah juga ikan yang sudah terlanjur diiris bagian depan begini ya Masih bisa dibelah juga karena ini mau sekalian saya buatkan ikan asin Jadi tetap bisa dibelah supaya proses pengeringannya nanti lebih cepat Oh ya jika ikannya besar banget caranya tetap sama seperti begini juga Cuma bedanya kita menggunakan pisau atau golok yang lebih besar Agar lebih mudah mengiris dan membelah ikannya ya Oke lakukan dengan cara yang sama hingga selesai Sebelum dibuatkan ikan asin atau ikan bakar Jangan lupa dicuci terlebih dahulu Sampai ikannya benar-benar bersih ya Lalu tiriskan Baru kita beri garam atau bumbu sesuai selera kita Oke demikian tutorial yang sangat sederhana dari saya Semoga bermanfaat Silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah ya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya